Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pondok Pesantren Langitan adalah pondok pesantren yang berada di Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Mandingan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Langitan merupakan pondok pesantren yang termasuk tertua di Indonesia. Berdirinya pesantren ini jauh sebelum Indonesia Merdeka, tepatnya pada tahun 1852 Masehi. Lokasi pondok pesantren Langitan ini berada di perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, yakni kurang lebih 30 km sebelah selatan ibu kota Kabupaten Tuban. Selain itu juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan jarak sekitar 1 km. Pesantren ini banyak melahirkan ulama besar. Tercatat pendiri Jamiyah Nodotul Ulama, Kiheji Hashim Ash'ari, pernah mondok di pesantren yang letaknya di sebelah Bengawan Solo ini. Pondok pesantren Langitan berdiri di atas areal tanah seluas kurang lebih 7 hektare, dengan ketinggian sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Pondok pesantren Langitan terbilang cukup mudah diakses dengan kendaraan umum, pasalnya pondok pesantren ini berada di jalan Poros, Pantura, yang menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Pondok pesantren ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Langitan. Di bayangan kita nama Langitan diambil dari kata langit. Namun sebenarnya nama pesantren ini tidak ada sangkut pautnya dengan kata langit. Nah, sebenarnya bagaimana asal-usul nama Langitan yang kini digunakan sebagai nama pondok pesantren ini? Seperti dikutip Bondowaso Network dari laman resmi Langitan.net, nama tersebut merupakan perubahan dari kata pelangitan. Kombinasi dari kata pelang dari bahasa Jawa berarti papanama, dan wetan dalam bahasa Jawa yang berarti timur. Memang di sekitar daerah Widang dahulu tatkala pondok pesantren Langitan ini didirikan, berdiri dua buah pelang atau papanama. Masing-masing terletak di timur dan barat. Kemudian di dekat papanama sebelah timur dibangun sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Kemudian, kelak karena kebiasaan para pengunjung menjadikan pelang wetan sebagai tanda untuk memudahkan orang mendata dan mengunjungi pondok pesantren. Maka secara alamiah, pondok pesantren ini diberi nama pelang wetan, dan selanjutnya populer menjadi langitan. Kebenaran kata pelangitan tersebut dikuatkan oleh sebuah cap bertuliskan kata pelangitan dalam huruf Arab dan berbahasa Melayu yang tertera dalam kitab Fathul Mo'in yang selesai ditulis tangan oleh K. Haji Ahmad Soleh pada hari Selasa 29 Rupi ul-lahir 1297 Hijriah. Itulah asal-usul nama langitan yang kini digunakan sebagai nama pondok pesantren yang ada di Tuban, Jawa Timur. Hingga kini pesantren ini cukup dikenal masyarakat dengan ribuan santri yang kini menimba ilmu di pesantren ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.